Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, benarkah ta'arruf itu tidak ada fikihnya? Mohon jawabannya Buya Ta'arruf itu kenalan, khidbah Ta'arruf itu adalah sampai derajat khidbah Ada dong fikihnya Jadi disunnahkan bagi siapapun yang akan menikah Untuk ta'arruf sampai khidbah Ta'arruf itu tahu Anda akan menikah dengan seorang wanita Anda seorang pria ingin menikah dengan seorang wanita Maka Anda berhak untuk tahu tentang siapa wanita itu yang sebenarnya Keluarganya seperti apa Anda punya hak untuk tahu itu Namanya ta'arruf Tentunya untuk tahu tidak harus Anda Berduaan dengan dia, bukan itu Anda pasti dibohongi Ta'arruf tidak dengan pacaran Pacaran itu adalah hidup saling membohongi itu Yang tidak pernah mandi pun ngomong mandi Kalau ketemu baju pinjaman Nah itu kan, ta'arruf itu seorang lagi-lagi ingin tahu Jadi ingin tahu keadaannya bagaimana Maka kata Nabi memberikan pengarahan Kalau engkau seorang laki-laki ingin tahu keadaan wanita itu secara sesungguhnya Bukan kau bertanya Gimana kamu mandimu berapa kali sehari Sikat gigi enggak? Korengan mana? Bangun malam enggak? Enggak mau, enggak akan terus terang dia Dia kan selalu ngomong yang baik-baik dalam irama merayumu Tapi kalau Anda kata Nabi Kirim perempuan, adik perempuanmu, bibit perempuanmu Suruh duduk dia dengan seminggu Tahu dia Kalau ternyata dia enggak pernah keramas Nabi, ketahuan nanti Jadi bukan dengan pacaran Pacaran itu adalah saling menutupi dong Biarpun bahasanya untuk saling tahu Enggak akan disebutkan semuanya Baik, jadi kalau sudah keluarga ini Tahu keluarga ini Ini namanya ta'aruf Bertemu untuk diskusi Bicara masa depan Kayak apa? Ketemu, kelop Bukan harus berduaan Enggak, bahaya berduaan Baru setelah itu masuk wilayah namanya khidbah Khidbah itu berjanji untuk saling menikah Mukaddimah ikatan sudah Berjanji untuk saling menikah Sehingga seorang wanita yang sudah dikhidbah Enggak boleh dikhidbah oleh orang laki-laki yang lain Haram hukumnya dosa Gak boleh seorang laki-laki Meminang seorang perempuan Yang sudah dipinang oleh orang lain Baru setelah itu dalam khidbah Tetap haram Bukan berarti setelah khidbah Lalu boleh telepon seenaknya enggak Justru di saat seperti ini adalah Harus pas pada Kenapa setan sudah punya celah Karena sudah dianggap Sudah jadi tunangan Dan seolah-olah sudah Sudah boleh ketemu Sang bapaknya pun juga serba salah Padahal bapaknya dulu sangat menjaga putrinya Di saat calonnya itu datang Bingung Minta izin mengajak keluar Mau diizinkan belum suaminya Mau tidak diizinkan sudah tunangan Pusinglah orang tua Hari pertama masih bisa menolak Hari kedua masih bisa menolak Hari ketiga Iya nak Iya tapi keleng Iya enggak apa-apa Bingung dia Akhirnya pergilah sang anak Masuk wilayah zina Banyak kejadian zina di saat khidbah Banyak kejadian zina di saat khidbah Hati-hati Jadi tetap bahkan harus semakin waspada saat itu Orang tua harus waspada kalau sudah khidbah Dan kami himbo kalau khidbah jangan lama-lama Itu bikin stres Tunangan 4 tahun Stres Tersiksa dalam curiga Engkau bukan milikku seperti milikku Kamu seperti milikku tapi bukan milikku Tersiksa dalam curiga yang enggak jelas Jadi tunangannya jangan lama-lama Ya rugi dong Tutup poinnya kan nikahnya Jadi tunangan ada fikirnya Jadi kalau sudah tunangan bukan berarti mereka boleh bebas bergaul Tetap orang lain masih haram Masih haram tidak boleh berduaan Tidak boleh sama haram Cuma ada kebiasaan satu kampung Kalau tunangan itu malah boleh dibebaskan ketemu Bahkan mungkin seorang laki-laki harus masuk rumahnya perempuan tidur sana Biar tahu tempatnya dan sebagainya Ini pendidikan dari siapa itu Harus semakin dijaga Itu diantara fikirnya ta'aruf Dan semoga Allah menjaga kita dari keharaman Sekarang ta'aruf disalahgunakan Pacaran dipikir ta'aruf Ta'aruf saya ingin tahu dia bu ya Terus ya saya komunikasi dengan dia dan sebagainya Pacaran dibilang ta'aruf Dirubah judulnya jadi seolah-olah islami Ini bukan pacaran Ta'aruf Ya enggak Kemudian biar syarih manggilnya abim ummi Ini sudah syarih katanya Abi ummi Abi ummi Setan yang membisikkan Enggak ada Belum pasangan, belum nikah Enggak ada abi ummi disitu Dia fikir syarih ya Maka abi ummi Masya Allah Dia kata insya Allah Alhamdulillah Dua ayin Tahajud Bangun malam Alah Enggak pernah tahajudan dia bangun tahajud itu Pembohong dia Hati-hati Selesai ya Hati-hati Ta'aruf ada Wallahu'alam Abisong